Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Pol Dajambi mendahan tiga kapal dan tongkat, serta menetapkan satu orang sebagai tersangka terkait kejadian viralnya beberapa waktu lalu, kapal menabrak jembatan di aliran Sungai Batahari. Hal ini disampaikan di Rpol Airut Pol Dajambi, Kombes Pol Agus Triwaluyo, melalui kesubdit Gakum AKB PYU saat dikonfirmasi media pada Rabu Malam 15 Mei 2024. Dikatakan oleh kasubdit Gakum Ditpol Airut Pol Dajambi AKBP Wahyu Hidayat, saat ini Ditpol Airut Pol Dajambi telah melakukan pemeriksaan terhadap Nahkoda dan ABK kapal tongkang pengangkut batubara yang menabrak jembatan batang hari 1 pada 14 Mei 2024 lalu. Ditpol Airut Pol Dajambi menyebutkan bahwa untuk sementara pihaknya sudah mengamankan sebanyak tiga kapal tongkang, beserta kru kapal untuk ditindak lanjuti dan sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus jembatan di Ardo Di 1 dengan kejadian di tanggal 13 Mei 2024 kemarin, yang menyebabkan kerusakan pada jembatan. Lanjut Wahyu, saat ini pihaknya juga sudah berkoordinasi dan melakukan pemeriksaan dengan pihak-pihak terkait seperti BPTD, KSOP, BPJN, serta PPTB untuk izin serta kerusakan tersebut. Lebih lanjut, Kasudit Gakum Ditpol Airut Pol Dajambi AKBP Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa untuk kejadian kapal tongkang yang menabrak jembatan telah diterapkan sebagai tersangka. Sedangkan kapal yang dibawa nakoda tersebut telah disita dan nantinya pihaknya akan mencari lokasi untuk menitipkan barang tersebut di jalur sungai Batanghari, ukasnya. Pak, terkait pasal itu kok sudah bisa disangkakan berapa? Jadi bervariasi ya. Jadi kalau untuk pasal persangkaan, kami gunakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Jadi disebutkan di pasal 323 ayat 1 bahwa setiap kapal yang berlayar wajib menggunakan BIPTB. Itulah makanya kami bisa menyatakan kami sudah menemukan adanya persiwa pidana. Maka kami bisa menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyelidikan. Kemudian ada yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Karena kami sudah mengatomi minimal di alat bukti sehingga kami bisa menetapkan tersangka. Dan yang dijadikan tersangka adalah nakoda. Halif Andriyad, Syuk TV, melaporkan.